Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Channel Fakta Dunia Gaib Oke, kita kembali lagi membahas mengenai sosok Ratu Adil Oke, Ratu Adil Dimana sosok Ratu Adil ini sangat renyah dan enak kita bahas Sangat enak kita sanjung-sanjung karena masih menjadi misterius Tidak ada orang yang berhak mengaku dirinya sebagai Ratu Adil Karena Ratu Adil itu hanyalah suatu sebutan saja Oke, kita bahas lagi mengenai Ratu Adil Ternyata sosok Ratu Adil ini Keberadaannya sudah jauh lebih membaik dibandingkan sebelumnya Dan saat ini ternyata Ratu Adil sudah ada di tengah-tengah masyarakat Dan saat ini Ratu Adil itu ternyata dia memiliki peliharaan ayam-ayam dan kucing-kucing Jadi di lingkungan Ratu Adil banyak sekali ayam-ayam dan kucing-kucing Dan lucunya dan anehnya Ayam-ayam itu dan kucing-kucing itu tidak takut dengan Ratu Adil Karena apa? Ayam-ayam itu dan kucing-kucing itu mengetahui tuannya Karena mereka tahu bahwa Ratu Adil adalah tuannya Jadi untuk apa? Takut gitu Padahal seumumnya yang namanya ayam Kalau didekati manusia kan takut Ini enggak, ayamnya enggak takut Malah kalau Ratu Adil datang Ayamnya pada lari Lari ke tempat Ratu Adil Ratu Adil diikuti terus Sampai Ratu Adil mau memberikan beras Jadi kalau Ratu Adil datang Ayamnya itu langsung Gurucuk-gurucuk-gurucuk Langsung kemruyuk datang ke tempat Ratu Adil Minta jatah Satu hari kadang tiga kali Satu hari terkadang dua kali Satu hari terkadang empat kali Tur, makanya beras Jadi ayam-ayam itu sudah sangat dekat dengan Ratu Adil Dan karena Ratu Adil Menyayangi sesama makhluk hidup Sehingga Tuhan menyayangi Ratu Adil Tuhan selalu menjaga Ratu Adil dari segala hal Bahkan kesehatan Ratu Adil dijaganya Ratu Adil tidak akan alami sakit penyakit Segala sakit penyakit ditolak bala Tidak ada sakit penyakit yang menghampiri kehidupan Ratu Adil Dan Ratu Adil selalu sehat walafiat Tuhan tidak membiarkan Ratu Adil sakit Dan Ratu Adil ini Dia juga bertunangan Dan tunangan Ratu Adil ini Cepat atau lambat akan menikah dengan Ratu Adil Doakan saja semoga saja Tunangan Ratu Adil Segera lulus kuliah Begitu pula dengan Ratu Adil Dan pastinya Ratu Adil dan tunangannya sangat serasi Apalagi Ratu Adil selalu menjaga kesehatannya Begitu pula dengan tunangan Ratu Adil yang selalu menjaga kesehatannya Pastilah mereka menjadi pasangan yang serasi dan sangat cocok Ratu Adil selalu disertai oleh Tuhan Karena Tuhan sudah menangis demi Ratu Adil Tuhan berkenan menjamah hidup Ratu Adil Tuhan berkenan menjawab doa-doa Ratu Adil Sungguh-sungguh sosok yang luar biasa Dan Ratu Adil ini Semakin dari juga semakin dewasa Pola pikirnya juga semakin matang Dan Ratu Adil cepat atau lambat Dia juga akan muncul di Nusantara ini Semoga saja Ratu Adil segera lekas muncul Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya kau tak ketinggalan video terbaru dari channel ini Terima kasih sudah mau tonton video ini Sampai habis Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini